ya sekarang kita mau mengganti bola lampu pada kulkas tanyu satu pintu ini ya ini lampunya ya ini dia ini mati ya tiba-tiba mati mati jadi pertama yang kita harus buka itu ini oke kita buka nanti yang ini jadi bola lampunya itu ada di dalam tuh nah bagaimana cara membukanya seperti ini ya harus pelan-pelan menggunakan obek yang sebelah sini nanti kita ini kita congkel pelan-pelan ya terus kita buka saksikan terus ya harus dipegang ya biar ini biar ini biar jangan jatuh ini ada nah ini dia bola lampunya kelihatannya kita boleh lampunya kita buka nah ini bukanya kan susah seperti ini nih seperti ini sekarang kita jadi kita harus gini nah main seperti ini aja jadi buka putar ke kiri putar ke kiri aja dan pastikan ini kulkasnya dalam posisi off dari sumbernya dicopot aja atau stakernya dicopot aja pelan-pelan buka nah ini nah ini dia ini bola lampu yang udah putus jadi bisa kita lihat ya yang mana putusnya nah itu nampak putus ya saya perhatikan ya ini masih terhubung nah ini putus ini nah ini ya bola lampu yang tadi ini ya ini adalah bola lampu yang udah putus tadi kita lihat nah itu nampak ya kelihatan yang putus nah satu ini masih terhubung nah itu kelihatan ya putus nah ini ada putusannya itu nah pizarat ininya ya filamennya putus kelihatannya nah ini yang akan kita ganti nah menggantinya itu harus kita beli yang ukuran yang sama nah disini dia ada tulisannya ya 10 watt besarnya harus sama tapi kalau tegangannya harus sama tetapi kalau untuk wattnya boleh sih nggak harus sama jadi saya udah beli dengan bentuk yang sama oke sekarang kita lihat yang udah dibeli tuh nah saya udah ganti dengan yang ini beli yang ini tubular lamp 15 watt 20 watt ya dan ini besarnya sama besarnya sama ya nah ini kita masukkan harus seperti ini karena nggak masuk kalau pakai dua jempol dan pelan-pelan masuk ke lubangnya putar searah jarum jam dan pelan sekalian tekan ke atas putar lagi nah pastikan ketat ya setelah itu baru kita tutup ini kita tutup nah ini kadang-kadang karena tadi kan ada lem nah ini kadang-kadang karena disini tadi ada ini ya jadi terus kemas ya tadi ya nah selesai aja sub indo by broth3rmax oke ini tadi kan saya buat disini dengan menggunakan isolasi hitam setelah saya lihat jelek jadi saya gunakan isolasi yang putih ini ya nampak ya isolasinya warna putih jadi kelihatan lebih bagus lebih terang ya jadi gunakan isolasi yang warna putih ya nah demikianlah cara mengganti bola lampu pada kulkas ya nah pada saat penggantian itu ingat sekali lagi harus powernya off atau colokan ke PLNnya dimatikan atau di offkan kondisi kulkas tidak dalam keadaan atau posisi hidup atau on ya sekian dan terima kasih jangan lupa di subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh